Global Platform for Disaster Risk Reduction digelar di Nusa Dua, Bali. Pertemuan internasional ini diawali dengan pembahasan mengenai pemulihan pasca pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi mengatakan, hingga Senin siang persiapan menuju GPDRR telah mencapai 90 persen. Pertemuan ini diperkirakan akan dihadiri oleh 7.000 peserta yang diseleksi oleh United Nations. Pertemuan GPDRR juga akan dihadiri oleh perwakilan dari PBB. Lebih lanjut disampaikan, pertemuan GPDRR ditargetkan menunjukkan Indonesia telah keluar dari pandemi COVID-19 dengan kebijakan pelonggaran. Acara ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia pasca pandemi COVID-19. Untuk persiapan ini sudah 90 persen. Yang 10 persen tinggal kepastian nanti, tentu saja setiap hari akan kita evaluasi kekurangannya di mana dan akan segera kita atasi. Untuk peserta, pendaftarnya mengalami ledakan, hampir 7.000 yang daftar. Hanya diseleksi oleh, karena yang penetapkan siapa yang berat menjadi peserta itu dari UN, maka yang diterima yang masuk nanti sekitar 4.500. Sementara mereka yang tidak bisa masuk itu sudah disiapkan di lokasi tersendiri, yaitu di rumah Resilience Indonesia. Mereka bisa bergabung di sana, nanti mengikuti diskusi-diskusi yang ada di forum GPDRR, Global Platform for Disaster Risk Reduction. Dan sekaligus dia juga bisa berkomunikasi, berdialog dengan para pekiat, kemudian LSM, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang selama ini sudah bergerak ikut membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengurangan risiko bencana. Pada pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia juga akan menampilkan contoh Bali dalam penanganan bencana di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang rentan dengan bencana, di mana menempati ranking 38 dengan resiko bencana. Acara GPDRR akan digelar pada 25 hingga 27 Mei 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali. Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Badung, Bali.